Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di sini misalnya. Oke, jadi video kali kita bakal nge-reaction tentang busit lagi nih ya teman-teman. Nah, karena kita udah lama nih nggak nge-reaction busit, nah dan kiriman dari kalian juga tentunya ini udah lumayan banyak tuh ya. Jadi ini udah siap loh untuk reaction ya kan. Oke. Oke, sebetulnya lama lagi nih, langsung aja kalian masuk ke reaction videonya ya teman-teman ya. Tapi sebetulnya biasa nih, pastikan kalian klik tombol script yang ada di bawah dulu ya besitlah tombol loncengnya, berkollong ke video baru, kalian bakal langsung dapet notifikasinya, oke. Oke. So, kita langsung aja nih masuk reaction videonya ya kan. Let's go! Wih. Oke. Wih, mah kabar ya. Wih, tapi sama-sama ya trucknya. Tuh, gumbar semua guys. Anjir. Gumbar semua cok. Anjass. Biasa yang manis penyakit setiap. Eish. Wih, mantep. Wih, itu pohon malamnya gerak-gerak guys. Asek. Gila. Wih, mantep jalurnya. Jalur tanah. Mantap ya. Wah, ini asik banget guys. Udah rombongan kayak gini mabarnya. Ini ada berapa unit tadi ya? Wih, banyak banget pokoknya ya. Saat kecamatan kayaknya ada kali ini ya guys untuk mabarnya. Gila ini ujib banget loh. Mana kembar lagi kan untuk trucknya tadi ya. Armadanya mirip semua ya guys ya. Waduh. Tapi sayangnya dalam tim ini tadi nggak ada yang iseng ya guys ya. Jadi nggak ada kejadian-kejadian aneh gitu ya. Harusnya ada tabrak-tabrakan atau gimana gitu ya kan. Oke, mampir ini dulu guys. Makan dulu supirnya ya. Rombongan nyenil. Rombongan nyenil. Let's go. Wuuu. Cajok. Ngeri guys. Wah, ini ngeri ya. Ngeri-ngeri. Asik. Wuih. Mantap kan. Keren-keren. Wah, gila-gila-gila. Meskipun trucknya polosan ya kan. Tapi berani saat-saat-saat ya guys ya. Ini sayang banget sih efek di busit itu kurangnya di percikan-percikan itu. Nah, padahal aku udah ngarep banget di setiap video ya guys ya. Ngomongnya kalau busit tuh seru banget. Kalau dikasih efek percikan-percikan itu nah. Karena sayang banget udah gasuh-gasuh tapi nggak ada efeknya. Sayang banget guys. Ya, semoga aja tim Malio bisa ya guys ya. Ngasih efek-efek kayak gitu ya. Aduh, enaknya. Wih, olengnya enak-enak guys. Tuh. Wih. Oke. Wih, ini versi dalam kabin ya. Wih, keren. Wah, mantep. Nah, gini nih oleng-olengan yang bener ya guys ya. Versi dalam kabinnya enak banget buat dinikmati kayak gitu ya. Jadi olengannya tuh mendayu-dayu ya guys ya. Asik banget dilihatnya ya. Wah, keren lah ini ya. Harusnya kayak gini guys. Oleng-olengan kalian kalau main busit ya guys ya. Enak buat dinikmatiin ya guys. Asik banget. Hah? Aduh banteng kereta versus kereta. Apa yang akan terjadi ya? Mari kita coba. Mari kita coba. Jadi disini aku sudah berada di jalur keretanya. Tinggal kita tunggu aja kereta yang akan lewat dari jalur yang berlawanan arah rel ini teman-teman. Dan itu dia keretanya kita tunggu-tunggu. Kita langsung gas aja. Kita lihat bagaimana reaksinya. Apa hasilnya. Dari tabrakan maut ini. Dan bum. Oke kereta. Kita tergencet dan iya. Tergencet dan terbolak balik seperti ini. Dan iya tidak bisa digas ini. Karena ini terbolak seperti ini ya rodanya. Hasilnya seperti ini. Next. Apalagi nih. Kereta adminnya kalah ya guys ya. Sama Batara Krishna ya. Bahan besi pembuatan Batara Krishna kayaknya lebih ini ya. Lebih kokoh ya kan. Daripada kereta yang dipakai adminnya. Wih seru juga ya. Ada percobaan-percobaan kayak gini di busit ya guys ya. Dari Aska Gamers. Cut request bis termengkalai di main pasar. Bis gue udah burik nih. Waduh. Sepertinya harus segera gue bawa ke bengkel Pak Mulyono. Rosalnya indah ya. Versi bus burik guys. Mulyono. Tolong antum benerin mobil gue ya. Waduh. Nah siap. Gila-gilanya juga si Bayu. Ini kan mobil hantu yang sering gentayangan kalau malam. Waduh. Kabur-kabur kabur kabur. Mending gue buang ajada ini bis daripada gue kenak siap. Waduh. Dibuang disitu dong. Astagfirullah gerak-gerak sendiri guys. Waduh. Kenapa ini penampakan besanto. Oh ini yang tadi ya. Wih. Serem juga guys kalau dimainin malam ya kan. Tuh. Wih mainannya di tempat sepi ya kan. Wih. Ngeri juga guys. Tuh. Ngesepok ngesepok lagi ya. Waduh. Tabrok-tabrok dong. Wah ternyata modnya itu kalau dimainin dengan kondisi malam-malam kayak gitu mendukung banget ya guys ya. Efek seremnya itu dapat banget lah pokoknya ya. Konsep bus terbang kalah ini tuh emang pas banget kalau dimainin malam-malam ya kan. Kondisi jalannya sepi ya. Tidak banyak traffic ya kan terus masuk ke kondisi hutan-hutan kayak gitu mungkin ke Sumatera kayak gitu ya. Ini pas banget guys pakai mod 1 ini ya. Karena emang efek seremnya itu udah dapat banget ya kalau misalnya lalu lalang di jalan yang sepi kayak gitu ya. Tapi hati-hati ya kalau main ini tengah malam ya. Takutnya nanti ada suara-suara kunti mungkin ya. Kuntilanak. Auto merinding udah guys ya. Ibuku orang yang hebat guys tuh. Ibu selalu melihat bus di pinggir jalan. Ibu pernah membawa truk pusok. Mantap. Ibuku pernah membawa Lamborghini. Waduh. Ibuku pernah membawa pick-up. Oke bawa pick-up. Tuh pick-upnya guys. Ibuku pernah membawa kereta api. Oke mantap. Ibuku pernah terbaring di pinggir jalan guys. Loh. Dan ibuku pernah ditangkap polisi. Astaga betul dong ya. Bapakku pernah bawa truk umplung tua. Waduh versi bapak nih. Bapakku pernah bawa bus truk tua karatan. Oke. Bapakku pernah bawa pacero. Mantap. Bapakku pernah membawa truk tanki. Oke. Bapakku pernah membawa truk gandeng. Oke. Edicaster. Bapakku pernah membawa truk sawit. Dan bapakku pernah membawa angkot. Kalau bapak kalian guys. Kalau bapakku pernah membawa pesawat terbang ya guys ya. Tuh gak mau kalah aku ya guys ya. Ini menceritakan keluarga banget ya guys ya. Tadi ceritaan ini. Yang mana ibunya ya kan. Yang mana ibunya pernah baring di tengah jalan katanya ya. Pernah bawa Lamborghini juga ya kan. Ditambah pernah ketangkap polisi juga katanya tadi. Waduh. Sedangkan bapaknya lebih ngeri lagi ya guys ya. Di mana pernah bawa bus hantu katanya tadi ya. Waduh. Mana busnya karatan banget lagi tadi ya kan. Waduh. Ngeri-ngeri sedapnya ada ya. Sungguh keluarga yang aneh ya guys ya. Tipe-tipe player busit ketika masuk tol. Oke. Player normal. Coba normal. Oke ngantri ya. Oke bayar. Player gak mau bayar. Oh ini aku pernah kayak gini nih. Nyelonong. Mojo. Aaaaah. Betul. Betul ya. Betul lah. Leher gak sabaran. Aaaaah. Lah. Eh kok bisa. Leher punya kemampuan hacker. Leher. 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 Wah. Jancong fister. Fister. sensitivity. Maksudnya. Kekatnya. Maksudnya. sama player yang gak sabaran tadi guys, kenapa dia bisa lolos sama palang pintunya ya, dia tuh kayak buka sendiri kayak gitu loh, padahal belum bayar tadi persoan pemainnya aku gak tau ya gimana caranya yang ketiga tadi bisa lolos juga sama palang pintu ya, what, kalau kalian tipe pemainnya mana nih guys, kalau misalnya mau masuk tol apakah yang normal, atau yang nyerobot ikutin bus, atau pakai cara yang ketiga tadi, atau pakai cara yang keempat tadi, yang mana pakai mobil goib ya guys, ya mana tiga rodanya doang ya kan kalau aku sih, karena jarang main busit, gini pake yang normal-normal aja lah ya apa? negara? pendara? pendara? pendara tuh apa? pendara? pendara? pen? ja? da? ja? 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 oh, pendara ini momen ketika abang ojol ngomong dengan penumpangnya kayak gini nih ya, apalagi terus motornya tuh lagi kenceng-kencengnya ya, jadi gak ada yang sama-sama denger guys asli ini relate banget sih dengan kehidupan nyata ya, jadi auto gak nyambung kayak gitu ya, untuk obrolannya ya, solusinya cuma satu guys, tinggal bilang ya-ya-ya aja udah ya, selesai udah masalah ya pokoknya tinggal di-ya-in aja ya, selesai udah, beres udah ya oke temen-temen, mungkin sampai disini saja nih, untuk video kali ini ya, terbuka sebanyak mungkin kalian udah nonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye arigato sayangku disini kan selalu disini hingga ku mati jangan bersedih tersenyumlah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati